Intro Hai mom, hai semuanya Welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Mami mau share video Sinking funds update Untuk bulan Agustus ya Jadi sebelumnya memang Mami kan udah buat sinking funds Tapi memang gak terlalu banyak Waktu itu Jadi ada Ada 3 kategori Terus yang 2 itu Udah selesai juga Terus Mami tambah 1 lagi Dan masih ada sisa 1 Jadi sekarang ada 2 untuk pajak kendaraan Dan juga Hiburan atau Fun gitu ya Nah ini Mami mau update dulu Karena Mami mau tambah Kategori lain Jadi ini Mami buat lagi Tabelanya yang baru ya Tapi untuk Yang sinking funds Pajak kendaraan itu Mami masih mau lanjut lagi Karena itu belum selesai Dan masih Mami mau tambah ya Jumlahnya Ini yang pertama Mami buat dulu Tabel untuk yang pajak kendaraannya Oh ya Mami semua Gimana nih kabarnya Semoga sehat selalu ya Buat yang lagi sakit Semoga cepat sembur dan cepat pulih Tetap semangat ya Mami Mami juga mau ngucapin banyak Terima kasih buat teman-teman Yang udah klik video ini Semoga kalian suka sama videonya ya Dan semoga videonya bisa memotivasi Dan menginspirasi Buat yang belum subscribe Please banget Buat subscribe Like dan komennya juga Biar Mami bisa makin semangat Buat upload video berikutnya Oh iya boleh juga ya Di follow instagram Mami yang ada di atas Biar kita bisa makin deket Ini Mami buat dulu Tabelnya Kolom-kolomnya gitu Nah untuk pajak kendaraan ini Mami mau buat 30 kolom Dan masing-masing Per kolomnya itu Nominalnya 100 ribu ya Dan ini Mami garis-garisin dulu Biar Nanti enak gitu ya Mampas Mau masukin uangnya Nanti tinggal diwarna-warnain aja Untuk kolom-kolom yang sudah Terisi Nah ini untuk targetnya sendiri Yang pajak kendaraan itu Sebesar 3 juta rupiah Ini Mami tulis dulu Di atasnya Biar gak lupa Jadi yang pajak kendaraan itu Nominalnya 100 ribu Jadi setiap Mau nabung itu Mau isi sinking fundnya Sebesar 100 ribu Teman-teman yang mau ikutan juga Buat sinking fund Tapi Gak mau yang nominalnya Besar Atau masih di bawah 1 juta Atau di bawah 500 ribu Itu bisa banget Buat mini sinking fundnya Jadi misalkan Setoran Tiap Isi nabung sinking fundnya Itu Maunya 5 ribu Atau 10 ribu Itu juga boleh banget Jadi nabung itu Gak harus Kita Plek-tiplek Sama Sama Orang lain Pokoknya Senyamannya kita aja Semampunya kita Yang penting Gak memaksakan Dan Gak ngerasa Terbebani Jadi Nabungnya juga Ngerasa enjoy Terus tetap santai Tapi nanti Kelihatan hasilnya Itu untuk yang kedua Mami ada buat Untuk pendidikan Jadi kemarin itu Sinking fund yang Benda pendidikan Anak itu Sudah terkumpul Sebelumnya 2 juta rupiah Itu udah terpakai Untuk biaya Masuk sekolahnya Si bocil ya Jadi Gak terlalu Ngerasa Berat banget Mami pas Tahun ajaran baru Kemarin Pas bulan Juli itu Ada untuk Beli seragam Terus Beli tas Beli sepatu Pokoknya Untuk Biaya-biaya Masuk sekolah Perlengkapan sekolah Itu kan lumayan banget Ya Mam Karena sekali keluar itu Pasti Itu besar banget Makanya Dengan adanya Dengan adanya Sinking funds ini Mami ngerasa Terbantu banget Jadi gak terlalu berat Pas ngeluarin Biaya pas kemarin Masuk sekolah itu Nah ini Mami buat lagi Untuk pendidikannya Targetnya itu 2 juta Jadi Mami buat Kolomnya itu Ada 20 kolom Dan Untuk Nominalnya itu 100 ribu ya Terus Yang ketiga Itu Mami juga Ada buat Mami ngelanjutin Sinking funds sebelumnya Yang sudah ada Yaitu Hiburan Atau fun Atau liburan Jadi itu Untuk dana Liburan nanti Kalau kita mau liburan Itu ya Mam Targetnya sendiri Untuk yang dana Liburan Atau hiburan Itu Sebesar 1 juta rupiah Kemudian Tadi juga ada Kebutuhan anak Kalau kebutuhan anak itu Nominalnya 50 ribu Untuk targetnya itu Tidak ada target ya Jadi setiap nanti Ada Kebutuhan Si bocil Yang perlu dibeli Kayak sepatu Atau Mungkin baju Dan lain-lainnya itu Mami ambil Dari sinking funds ini Terus ini juga Mami ada Bull sinking funds Untuk teras rumah Jadi Teras depan itu Masih Tanah gitu ya Mam Jadi suka tumbuh Rumput-rumput liar Makanya itu Pengen Mami semen aja Dan ini Budgetnya sih Disini Mami budget 600 ribu ya Terus Lanjut lagi Yang terakhir Ini ada Sinking funds Untuk gift Nah ini tuh Sinking funds giftnya Ini gak ada targetnya juga Jadi nanti Setiap ada yang Ulang tahun Atau kondangan gitu Mami ambil dari Sinking funds gift itu Nah ini udah jadi Semua Tabel-tabelnya Terus ini Terus ini uangnya Juga udah ada Untuk mengisi Sinking fundsnya Ini Mami isi Di dompet Expanding file Kayak gini aja Ini Mami belinya Di Shopee Harganya Kalau gak salah Sekitar 17 ribuan gitu Terus Di dalamnya juga Banyak banget Slot-slotnya ya Ini juga Enak banget Pas banget Ukurannya Sama Ukuran uang gitu Jadi gak terlalu Kebesaran Dan gak Terlalu Kekecilan juga Dan Ini bisa rapi gitu ya Di dalamnya juga Nah ini Yang pertama Mami mau masukin Yang untuk pajak kendaraan 100 ribu Ini Mami masukin dulu 100 ribu Terus Untuk pendidikan 100 ribu juga Selanjutnya Ada untuk Fun Atau Liburan Atau hiburan itu 50 ribu Kemudian Untuk kebutuhan Anak itu 50 ribu Nah ini Mami lupa tulis Nominalnya Tadi yang kebutuhan Anak Ini Mami masukin dulu 50 ribu Terus Selanjutnya Ada untuk Teras Itu 50 ribu Ini Mami masukin juga 50 ribu Sama untuk Giftnya Tadi 50 ribu Juga udah Mami masukin Nah ini Setelah dimasukin Mami mau tandain dulu Ini Mami warnain aja Jadi ini Untuk pajak Kendalaan Tadi Mami ada Masukin Satu 100 ribu Terus untuk Pendidikan anak Juga 100 ribu Kemudian Untuk Yang Hiburan itu Juga Satu Ada 50 ribu Untuk kebutuhan anak 50 ribu Dan untuk Teras rumah Dan gift Juga 50 ribu Terus ini Masih ada sisanya 150 ribu Lanjut Mami mau masukin Ke Kebutuhan anak Terus Ke teras rumah Dan juga Gift Masing-masing 50 ribu Nah ini dia udah masuk semua Uang-uangnya Kedalam Expanding file ini Nah lanjut Ini Mami Mau warnain dulu ya Tadi kan Mami ada Masukin lagi Mami tambah lagi Ke kebutuhan anak ini Satu 50 ribu Terus ke teras rumah Juga 50 ribu Ke yang gift Juga 50 ribu Nah ini udah selesai Semua Udah keisi Nah untuk yang Pajak kendaraan Sama yang Hiburan itu Kan sebelumnya Mami udah ada Perangisi juga Ini Mami mau pindahin Tadi Mami udah hitung itu Di kolom Di buku yang lama itu Udah Terisi Sebanyak 12 kolom ya Atau 1 juta 200 Jadi ini Mami mau Warnain dulu Sampai 12 kolom lagi Biar ketahuan Udah Ada berapa Uangnya gitu ya Mami Terus lanjut lagi Untuk yang hiburan Juga udah terisi 2 Jadi ini Mami Warnain 2 Terus ini Mami Hias-hias dulu Sebentar Biar makin Cantik gitu ya Mami Nah ini Mami mau update Dulu nih Untuk yang pajak kendaraan Itu kan udah terisi Sebanyak 12 kolom ya Ini Mami mau update dulu Jadi ini udah ada 1 juta 200 ribu Sesuai ya Yang 1 juta Ini Mami tulis Kayak gitu Karena Udah Mami simpen Di tabungan Di ATM Biar aman Terus ini Untuk yang hiburan Dananya ada 150 ribu Oke Udah sesuai semua ya Ini juga udah terisi Semua Uang thinking fundsnya Semoga Rejeki kita Selalu dilancarkan Ya mam Supaya tetap Bisa menabung Makasih banget Buat teman-teman Yang mau diketin videonya Sampai sini dulu Mohon maaf Apabila Salah-salah kata Dalam video ini ya Sampai jumpa lagi Bye